Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para Romo, para Suster, para Buder, Frater, selamat pagi dan berkah dalam. Salam berkah dalam hari ini, saya Suster Ignasien dari komunitas SPM Magelang. Hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan hal melihat di dalam kehenian. Dalam Injil Yohanes yang kita renungkan bersama hari ini, Yohanes menunjuk kepada Yesus dan mengatakan, Lihat anak domba Allah. Dia mengatakan kepada para muridnya untuk melihat Yesus dan mengatakan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan murid-muridnya pun melihat Yesus sebagai sang anak domba Allah. Berangkali orang-orang lain yang berkerumun di sana, di tempat Yohanes pembaktis berbicara, Tidak mudah melihat Yesus sebagai anak domba Allah. Mereka hanya melihat Yesus sebagai orang biasa yang juga bersama-sama berkerumun di antara mereka. Namun Yohanes, para murid, dapat melihat Yesus sebagai Mesias dan anak domba Allah. Mengapa? Karena mereka mencari Yesus, sang Mesias. Mereka mengarahkan hati kepada Tuhan, kepada Yesus sendiri. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat gelas ini. Apa isi gelas ini? Gelas ini berisi air setengah. Anda bisa melihat gelas ini sebagai berisi air setengah penuh. Atau Anda juga bisa melihat gelas ini berisi air setengah kosong. Dari cara pandang Anda dalam melihat benda ini, kita dapat mengumpulkan bagaimana situasi hati Anda saat ini. Orang yang mudah bersyukur akan melihat gelas ini berisi air setengah penuh. Namun orang yang kurang bersyukur dan berpandangan negatif. Dan melihat ini, gelas ini berisi air setengah kosong. Hal lain lagi ketika kita mengalami pengalaman hidup sehari-hari, misalnya melihat cuaca hari ini. Cuaca hari ini agak undung. Orang yang bersyukur akan melihat cuaca hari ini sebagai cuaca yang menangkap. Syukur cuaca hari ini agak undung sehingga udara tidak terlalu panas, dapat merasakan kesejukkan, dapat beraku. Aktivitas, dapat bekerja dan tidak mudah lelah. Namun orang yang berpandangan negatif akan memandang dengan cara lain. Melihat cuaca hari ini, sayang cuaca hari ini agak mendung. Barangkali sebentar lagi hujan sehingga saya tidak dapat melakukan aktivitas jingguan. Sungguh menyedihkan. Seperti itu. Bagaimana kita dapat membangun hati kita untuk melihat hal-hal yang positif, untuk dapat bersyukur. Tentunya kita harus mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang senang biasa mengarahkan hal-hal, menganugerahkan hal-hal yang baik kepada kita. Untuk dapat melihat kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan, kita perlu untuk bersikap hening. Memiliki hati yang cernih dan wening. Untuk menciptakan suasana hening di dalam hati kita, kita juga perlu menciptakan waktu yang hening dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Di dalam keheningan kita dapat menemukan Tuhan, Tuhan yang maha baik. Sehingga dalam keheningan pun kita dapat senantiasa melihat hal-hal yang baik. Sudahkah kita memilihkan waktu hening untuk Tuhan? Berkah dalam. Terima kasih telah menonton!